Saudara mahalnya harga bahan pangan sejak dalam dua bulan membuat Kementerian Pertanian dan instansi lain membuka gerai murah, bawang merah, dan cabai. Buat warga, gerai ini akan dibuka selama seminggu di kawasan Jakarta Selatan. Sebanyak 15 ton bawang merah dan 1,5 ton cabai disediakan untuk dijual kepada masyarakat. Ini adalah gerai pertama. Karena Menteri Pertanian Syahrul, Yasin Limpo, meminta gerai ini tidak hanya dibuka di Jakarta Selatan saja, tetapi di lima titik di Jakarta. Apart Kementerian diminta bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini bukan urusannya mentan, betul. Tapi daripada harga juga gejolanya, begini-begini. Ya, kira-kira minimal, kita ikut berkontribusi ya Pak Dirjen ya. Tolong bantu. Kementerian Pertanian juga meminta kementerian lain berbuat yang sama, supaya harga di pasaran bisa disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Ini tidak lain untuk membackup kementerian, sesama menteri, di dalam rangka mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pangan dasar yang ada. Kebutuhan pangan dasar yang ada itu memang ditentukan sebagai salah satu yang kita berusaha untuk mengendalikan secara maksimal. Kementerian tentu berada dalam posisi bagaimana ketersediaan produksi lokal kita atau produksi-produksi yang komoditi tertentu yang bersubstitusi impor, kita ukur ketersediaannya. Para petani yang ikut serta dalam gerai murah senang bisa menjual langsung kepada warga di Jakarta. Dan sekarang petani baru merasakan, artinya harga bawang merah harganya cukup lumayan, cukup tinggi. Secara distribusi kami baik, artinya secara distribusi kami mudah untuk menjalankan distribusinya. Harga di tingkatan petani dengan konsumen itu selisihnya lumayan jauh, bahkan mencapai 70 persen. Dengan adanya ini, harapannya nanti kan di pedagang lain, nanti kemungkinan harga cabai bisa stabil lagi. Di gerai murah bahan pokok, harga yang ditawarkan beragam namun di bawah harga pasar. Seperti cabai yang dijual mulai Rp59.000 sampai Rp69.000 per kilogram. Di pasaran, harga cabai mencapai lebih dari Rp80.000. Sementara harga bawang merah berkisar Rp32.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Buat kita konsumen cabai atau masyarakat Indonesia pada umumnya itu, ya setidaknya pemerintah bisa mengendalikan harga, terutama bisa diantisipasi. Ini mungkin faktornya kan faktor cuaca atau faktor kesediaan di lahan. Seharusnya bisa diantisipasi. Mahalnya harga bahan pangan semakin memberatkan masyarakat. Pemerintah dituntut mencari cara agar harga stabil, daya beli memadai, sehingga masyarakat tidak harus selalu bergantung pada pasar murah.